Anda masih bersama kami di Detak Kepri Malam, saudara terbukti melakukan penyalahgunaan izin tinggal di Indonesia. 14 warga negara asing asal Tiongkok dideportasi petugas imigrasi Karibut. Belasan warga negara asing Tiongkok itu sebelumnya diamankan petugas saat beraktivitas di salah satu perusahaan di wilayah Kecamatan Meral Barat. Mereka diketahui menggunakan pisah kunjungan wisata untuk bekerja di perusahaan tersebut. Kakanin imigrasi kelas 2B TPI Tanjung Balai Karimun, Zulmanur Arief, mengatakan proses deportasi WNA Tiongkok itu dilakukan pada 6 Desember 2023. Belasan warga negara asing asal Tiongkok tersebut diketahui melanggar aturan keimigrasian dengan menggunakan pisah wisata untuk bekerja di Karimun. Hal itu dinilai telah melanggar Undang-Undang Keimigrasian. Awal dari tanggal 28 November, kami mendapatkan informasi dari masyarakat, kemudian dilakukan pendalaman selama 2 hari, dan kemudian dilakukan pengawasan secara langsung ke tempat yang diduga keberadaan dan kegiatan mereka di sana, ditemukanlah 14 orang keluarga negara Tiongkok yang kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan menyalahi aturan keimigrasian. Bisa sampaikan Pak untuk pelanggaran yang dilakukan mereka, seperti visa atau apa? Ya, dapat kami sampaikan bahwa keberadaan 14 orang asing ini sesungguhnya masuk dengan dokumen yang lengkap terkait dengan paspor, kemudian visa dan izin tinggalnya. Namun demikian peruntukannya yang dianggap menyalahi aturan. Dapat kami sampaikan 14 orang ini menggunakan visa kunjungan dalam rangka wisata, sehingga keberadaannya di suatu perusahaan di Kabupaten Karimun berdasarkan hasil pemeriksaan menyalahi aturan. Untuk diketahui sebelumnya, kantor imigrasi kelas 2B TPI Tanjung Balai Karimun mengamankan 14 warga negara asing asal Tiongkok yang diduga melakukan pelanggaran izin tinggal di Kabupaten Karimun. Kamis 30 November 2023. Para WNH ini diamankan karena bekerja di Kabupaten Karimun dengan menggunakan visa kunjungan wisata. Paras melaporkan dari Karimun.